Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini dan sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Bapak di surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu Tuhan kami rindu, Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi sehingga kami semakin mengerti firman Tuhan kami semakin rindu melakukan firmanmu dan kami semakin memuliakan Engkau dalam hidup kami di dunia ini kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tanganmu di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Roma 12 ayat 2 demikian firman Tuhan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan beberapa tahun yang lalu di Amerika ada sebuah ide yang dilakukan oleh pemerintah Amerika untuk mengubah uang kertas 1 dolar menjadi uang koin 1 dolar dan uang koin 1 dolar ini disebut sebagai dolar Susan B. Anthony kenapa disebut dengan dolar Susan B. Anthony karena di dalam koin 1 dolar ini terdapat wajah Susan B. Anthony di salah satu sisinya Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan pemerintah Amerika mempunyai ide demikian untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi pada saat itu tapi ternyata Bapak Ibu Saudara dengan perubahan uang kertas 1 dolar menjadi uang koin 1 dolar ternyata bukan menjadi solusi, malah menjadi masalah yang semakin lebih besar mengapa bisa demikian? ada beberapa hal, masalah yang terjadi dengan perubahan uang kertas 1 dolar menjadi uang koin 1 dolar yang pertama adalah ternyata uang koin 1 dolar itu mirip sekali dengan uang koin 25 sen mirip sekali, apanya yang mirip? bentuknya, kemudian ukurannya, lalu beratnya mirip sekali dengan uang koin 25 sen sehingga masyarakat Amerika seringkali salah dalam membeli barang ketika membeli barang begitu seharusnya memberikan uang 25 sen tetapi karena uangnya sama dengan 1 dolar maka diberi uang koin 1 dolar ya bersyukur jika lo memang penjualnya itu jujur begitu tetapi jika lo penjualnya tidak jujur maka pembeli-pembeli itu pasti mengalami kerugian nah ini masalah yang pertama masalah yang kedua adalah uang koin 1 dolar ternyata itu punya berat yang demikian berat begitu ya sehingga untuk bisa mempunyai uang 200 dolar ya dengan 200 koin tentu itu punya berat yang begitu sangat berat apalagi perlu ruangan khusus di dalam tas dan sebagainya untuk menaruh uang koin yang banyak sehingga dengan kesulitan-kesulitan yang ada seperti ini Bapak Ibu Saudara maka ada banyak orang di Amerika akhirnya tidak menggunakan uang koin 1 dolar tersebut ada banyak masyarakat di Amerika tidak menggunakan uang koin 1 dolar tersebut dan bahkan menurut sejarah di Amerika pada saat itu karena tidak terpakainya uang koin ini di Bank Amerika ada tersimpan 500 juta koin Susan B. Anthony kenapa ada sebanyak seperti itu? karena banyak masyarakat Amerika yang tidak menggunakan koin tersebut nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? yang kita pelajari adalah perubahan itu baik betul sekali perubahan itu baik tetapi terkadang perubahan juga ada yang tidak baik salah satu contohnya adalah dalam kasus uang koin 1 dolar ini ada perubahan dari uang kertas 1 dolar menjadi uang koin 1 dolar dipikir oleh pemerintah Amerika akan menjadi hal yang baik tetapi ternyata tidak baik hasilnya tidak baik dan bahkan menimbulkan masalah dan tentunya menimbulkan kerugian nah inilah kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ada perubahan yang baik ada perubahan yang tidak baik di dalam dunia ini ada juga perubahan-perubahan yang baik perubahan-perubahan yang tidak baik tetapi Bapak Ibu Saudara di dalam dunia ini hanya ada satu perubahan yang sangat-sangat baik yang sangat-sangat bermakna yang sangat-sangat berarti perubahan apa itu? perubahan status kita dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah perubahan status kita dari anak-anak kerajaan kegelapan menjadi anak-anak kerajaan terang perubahan status kita dari dulu yang bukanlah anak-anak kerajaan Allah sekarang menjadi anak-anak kerajaan Allah itulah perubahan yang sangat baik sangat bermanfaat dan sangat bermakna yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus bagaimana orang-orang bisa mengalami perubahan status ini? jawabannya adalah dengan percaya kepada Yesus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka orang-orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami perubahan status dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Allah maka bagaimana respon kita? respon kita terhadap anugerah Allah yang begitu besar itu? jawabannya adalah Tuhan mau kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus nah bagaimana caranya agar kita semakin serupa dengan Yesus? mari kita bersama-sama lihat kembali ayat Alkitab yang kita baca tadi disana Paulus mengatakan jangan kita serupa dengan dunia ini namun berubahlah oleh pembaharuan budimu untuk dapat membedakan kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah nah Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang kita baca ini Paulus memberikan dua hal disini kepada jemaat di Roma dalam pertumbuhan mereka di dalam Tuhan apa saja itu? yang pertama yaitu perintah negatif ada kata jangan disitu jangan serupa dengan dunia ini dan yang kedua ada perintah positif yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu apa yang dimaksud jangan serupa dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara? sebenarnya jangan serupa dengan dunia ini artinya adalah setiap orang-orang percaya setiap kita jangan kita mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini karena nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini bukan hanya berbeda dengan nilai-nilai Alkitab tetapi bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab ada banyak contohnya misalnya hedonisme konsumerisme bahkan emosi-emosi yang tidak kudus yang dibangun oleh nilai-nilai dunia ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan contohnya sukacita di dalam dunia ini kita diingatkan kita dibangun oleh satu konsep bahwa sukacita itu berdasarkan harta berdasarkan kekayaan berdasarkan status sosial berdasarkan penerimaan dari sesama dan sebagainya tetapi di dalam Alkitab kita menyadari bahwa sukacita kita yang sejati yaitu hanya berasal daripada Tuhan hanya dekat dengan Tuhan hanya intim dengan Tuhan disitulah kita mengalami sukacita dan itulah sukacita yang sejati sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi di luar nah ini Bapak Ibu Saudara arti dari jangan serupa dengan dunia yang kedua arti dari berubahlah oleh pembaharuan budimu itu artinya apa? artinya kita dituntut oleh Tuhan Tuhan ingin kita untuk kita semakin hari akal budi kita semakin mengalami pembaharuan kenapa akal budi Bapak Ibu Saudara? karena akal budi adalah benteng kita ketika iblis menyerang akal budi kita dan dia berhasil menerobos akal budi kita maka itu akan mempengaruhi afeksi kita mempengaruhi kehendak kita dan akhirnya menghasilkan yang namanya dosa sehingga Bapak Ibu Saudara kita perlu yang namanya menyadari bahwa pembaharuan akal budi itu penting dan dampak dari dua hal ini jika kita lakukan adalah di dalam ayat yang kedua bagian B kita mengetahui kehendak Allah yang mana yang benar yang mana yang tidak benar nah Bapak Ibu Saudara dari apa yang saya sampaikan saya sungguh-sungguh rindu di dalam awal tahun ini kita baru memulai awal tahun ini Bapak Ibu Saudara saya sungguh rindu mari kita menjalankan dua hal ini kita menjauhi hal-hal duniawi yang kedua kita semakin mengenal firman Tuhan bagaimana caranya mengenal firman Tuhan ada banyak hal termasuk di dalam gereja ini kita punya banyak program melalui KTB melalui ibadah melalui PDW melalui komisi-komisi yang ada mari kita bergabung bersama-sama untuk kita semakin mengenal Tuhan semakin lebih dalam lagi nah di akhir dari renungan ini Bapak Ibu Saudara saya ingin mengutip satu kutipan yang berasal dari seseorang bernama Sinclair B. Ferguson dia mengatakan bahwa pertumbuhan rohani itu bergantung pada dua hal yang pertama kemauan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kedua kesediaan untuk mengambil konsekuensi apapun yang muncul sebagai akibatnya ada dua hal yaitu kemauan dan konsekuensi kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan statusnya sebagai anak Allah maka mari kita punya kemauan kemauan penting Bapak Ibu Saudara tanpa kemauan kita tidak mungkin semakin serupa Kristus dan yang kedua setelah kita punya kemauan kita belajar firman lebih dalam kita melakukan firman kita harus menyadari kita bisa dan kita harus menerima konsekuensi yang akan kita hadapi untuk kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini kenapa? karena kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan mengatakan kita ini di dalam dunia seperti domba di tengah-tengah serigala sehingga wajar sekali jika kita beriman kepada Tuhan kita setia kepada Tuhan ada banyak orang yang tidak suka dengan kita tetapi maju terus Bapak Ibu Saudara kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang engkau berikan kepada kami yang mengingatkan kembali kepada kami sebagai anak-anak Tuhan kami punya status yang sudah diubahkan dari status sebagai orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya dari status sebagai anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang dan kami sungguh rindu Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak Tuhan kami bisa semakin serupa dengan Tuhan kami menjauhkan nilai-nilai dunia dan kami semakin diperbaharui pikiran kami untuk semakin serupa dengan Tuhan Tuhan tolong kami mampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!